Intro Sebuah cerita komik di saat itu masih berlangsungnya event crossover yang paling ikonik pada tahun 1985 yaitu Crisis on Infinite Earths dimana salah satu karakter Superman yang baru diperkenalkan dialah yang disebut Superboy Prime bagaimana komik ini akan mengungkapkan kehadiran pertama kalinya sosok Superboy Prime yang berasal dari bumi yang dimana pahlawan Super hanyalah sosok fiksi yang hanya berada dalam cerita komik bagaimana cerita ini akan terungkap ya inilah sejarah dan asal-usul dari Superboy Prime pada serial komik DC Comics Prison tahun 1985 Jacky Dog Tapi sebelum kita masuk ke inti video cerita komik ini bagi teman-teman yang baru singgah ke channel ini dan belum sempat untuk menekan tombol subscribe ya disaat inilah saat yang tepat bagi kalian untuk menekan tombol subscribe channel DC Indonesia agar aku semakin bertambah rajin membuat video cerita komik seperti ini dan makasih nih kepada kalian yang sudah subscribe terlebih dahulu kali ini kita berada di cerita komik DC Comics Prison volume pertama edisi yang ke-87 dengan dua judul yang ada di dalam komik ini yang pertama adalah Year of the Comet dan yang kedua The Origin of Superboy Prime dirilis pada bulan November 1985 yang berjumlah sebanyak 41 halaman dengan penulis cerita Elliot S. Majin dan digambar oleh Kurt Swann oke langsung saja kita masuk ke ceritanya let's go di halaman pertama cerita komik ini kita dihantar pada beberapa fenomena alam yang terjadi pada dunia ya semua ini terjadi saat krisis pertama sedang berlangsung krisis pertama itu adalah krisis on infinite earth di mana alam berada dalam kekacauan yang mempengaruhi hampir semua hal Superman terduduk di bulan berduka atas kematian sepupunya Kara Zor-El seperti yang terjadi pada krisis on infinite earth edisi yang ke-7 ya cerita itu bisa kalian lihat pada channel ini silahkan di cek tiba-tiba dalam kesedihan dan berdukanya itu ada sebuah pesawat ruang angkasa yang membawa dua anggota alien Superman Revenge Squad pada saat itu kedua alien tersebut melakukan operasi misinya untuk dapat mengalahkan Superman mereka kemudian menembak Superman dengan sinar yang kemudian membuat Superman menjadi menghilang yang kemudian dia pun kembali muncul di daratan bulan tetapi ini bukanlah bulan yang dimana awal tadi dia sedang mengalami kesedihan di awal cerita ya di bulan ini bukanlah di bulan di alam semestanya dia berpindah ke alam semesta yang lain kemudian dia pun terbang kembali ke bumi namun di saat dia tiba kembali ke bumi itu dia tidak bisa menemukan kota metropolis ataupun Gotham sepertinya bumi yang dia tempati ini sangat aneh baginya terlihat kota yang dia lihat di saat dia terbang ini tidak seperti kota metropolis dia menyadari dengan penglihatan telekospiknya bahwa ternyata dia telah dipindahkan ke Earth Stream dia menyadari bahwa semua pahlawan super sepertinya adalah karakter fiksi yang hanya ada di dalam cerita komik di saat Superman terbang menyelidiki tempat yang tidak familiar baginya seseorang di bawah sana melihatnya dan menyebutkan lihat di atas sana ada burung yang kemudian Superman dengan cepat menghilang tanpa jejak dia dialik ini mirip seperti yang terjadi pada cerita-cerita Superman baik di komik ataupun di dalam cerita film lainnya pada saat pertama kali dia diperkenalkan ternyata Superman terbang ke pinggiran pantai di malam hari di New England dimana dia melihat seorang pasangan muda yang sedang berjalan terlihat dimana seorang pria mengenakan kostum cosplay yang mirip dengan dirinya yang kemudian si Superman pun menjadi penasaran kenapa laki-laki tersebut mengenakan kostum yang mirip dengan miliknya di saat pria yang mengenakan kostum Superman itu bersama seorang wanita melihat sebuah komet yang melintasi di atas mereka yang kemudian tiba-tiba orang yang mengenakan kostum Superman itu mendadak terbang melayang ke udara Superman yang melihatnya kemudian memastikan bahwa orang itu adalah si Clark Kent seorang remaja yang awalnya tidak memiliki kekuatan super hanya saja pria itu ternyata satu-satunya orang yang selamat dari hancurnya planet Krypton versi bumi alternatif ini berkat warisan Kryptonian itulah pria yang mengenakan kostum Superman itu berhasil terbang melayang kemudian Superman pun menghampirinya dan memperkenalkan dirinya kepada Clark Kent yang masih muda itu begitu juga dengan si Clark Kent yang sedang berusaha menyeimbangkan dirinya yang sedang melayang di udara menyebut dirinya yang bernama Clark Kent alias Superboy sedangkan yang dihadapannya itu adalah pastinya Superman Superman pun menjadi bertanya-tanya kenapa anak itu bisa berada di bumi ini padahal dari analisanya Superman menjelaskan bahwa anak itu berasal dari planet Krypton yang ada di realitas bumi ini Superboy pun memahaminya bahwa sesuai dengan apa yang terjadi dalam cerita buku komik semua itu dia ketahui dari apa yang telah dia baca pada cerita-cerita Superman di buku komik Superman pun menceritakan tentang kondisi alam semesta di saat ini yang sedang bertempur dengan entitas lain dalam menghadapi pertempuran multiverse yang disebut krisis on infinite earth dimana sepupunya Supergirl telah meninggal akibat dari insiden itu Superboy yang selama ini hanya paham dengan alur cerita di dalam komik tentu saja mengenali Supergirl adalah Kara Zor-El yang sudah tewas ternyata selama ini bukanlah hanya ilusi imajinasi, hoax, ataupun kabar burung saja yang ini dapat dipastikan sendiri oleh apa yang disampaikan oleh Superman bahwa benar Supergirl telah meninggal di saat mereka berdua saling berkomunikasi teman-teman si Clark Kent ini yang sedang menikmati pembakaran api di pantai bertanya-tanya kepada teman mereka yang tadi bersama seorang wanita yang bernama Laurie Lemon kemana si Clark Kent kembali ke pembicaraan Superman dan Superboy Superman menjelaskan kepada Superboy bahwa apapun alasannya kehadirannya di bumi ini pasti ada suatu alasan tapi di saat ini dia meninggalkan Superboy untuk sementara waktu karena ada tugas yang akan dia kerjakan yang kemudian eh si Superman pun dengan secepat kilatnya meninggalkan Superboy si Superboy pun tidak sempat bertanya-tanya ada apa sebenarnya dengan masalah ini kembali ke teman-teman Superboy alias Clark Kent dari dunia Earthstream ini mereka dengan paniknya mencari teman mereka yang tadi menghilang bersama si Laurie namun tiba-tiba ada gelombang pasang yang besar mengarah ke daratan ya tentu saja mereka segera menyelamatkan diri sedangkan si Superboy bingung harus bagaimana melakukan aksinya untuk menyelamatkan teman-temannya itu yang anehnya teman-temannya tidak melihatnya yang berada di atas mereka namun si Superboy pun berupaya mencari jalan keluar sebagaimana yang dialaminya setiap membaca buku komik Superman memiliki head vision Superboy pun ya kemudian melakukannya dimana si Superboy kemudian mencoba menguapkannya dengan penglihatan panasnya itu tetapi apa yang dilakukannya tidak dapat menyelesaikan masalah ini yang kemudian si Superman pun datang kembali dan membantunya yang kemudian juga bersama-sama menyelamatkan gelombang pasang di pantai Hampton ya setelah menghindari bencana yang hampir terjadi itu si Superboy pun kemudian menghampiri Superman agar kembali ke dimensi asalnya mereka berdua pun terbang keluar angkasa dan menggunakan debu dari komet Heli yang melintas tadi mereka pun kemudian berbicara singkat tentang Superman yang tidak mampu menembus penghalang dimensi dan agar bisa kembali ke bumi asalnya nah untuk mencapai ini pertama-tama mereka harus menghentikan kekuatan invasi kecil alien Polarian yang mendatangkan malapetakah di bumi sementara itu di rumahnya si Superboy kedua orang tuanya si Jerry Ken dan Naomi Ken bersama teman wanita anak mereka yang bernama Lori Lemon sedang mencari keberadaan Clark Kent yang menghilang entah kemana yang sebenarnya nih si Superboy dan Superman sekarang berada di luar bumi mereka sedang melakukan perjalanan lintas dimensi kemudian mereka pun kembali ke bumi Earth Stream karena tidak berhasil menembus penghalang dimensi namun ketika mereka berdua tiba di bumi di buminya si Superboy Clark Kent ini ternyata disana mereka menemukan ada banyaknya Superman Revenge Squad ya alien-alien tadi yang memindahkan si Superman pada awal cerita tadi alien-alien itu baik yang berada di luar bumi dan yang ada di daratan bumi nah alien tadilah yang membuat Superman terdampar ke Earth Stream tentu saja nih si Superboy bergegas cepat turun ke daratan dan langsung menghadapi para alien-alien tersebut yang dimana si Superboy dapat dilumpuhkan oleh alien tersebut Superman yang masih berada di udara langsung melacaknya dan menemukan Superboy dalam keadaan yang pingsan yang sedang dibawa oleh para alien yang tentu saja membuat Superman pun tidak diam saja dia langsung membantu si Superboy dan berhasil menyelamatkannya Superboy yang kemudian sadar langsung meminta Superman untuk meninggalkan tempat ini namun bagi Superman mereka harus menyelesaikan para alien-alien itu terlebih dahulu yang kemudian ini juga mereka pun terlibat dalam pertempuran yang seru dengan alien-alien Superman Revenge Squad hanya saja peralatan canggih para alien itu dapat melumpuhkan mereka yang kemudian mereka menemukan diri mereka itu sedang terperangkap dalam bola dunia yang memancarkan sinar energi merah yang itu tentu saja dapat mengurangi kekuatannya si Superman namun itu tidak berlaku kepada si Superboy bahwa dia tidak mengalami efek terhadap sinar matahari merah yang kemudian mereka pun berhasil menumpas para alien Superman menyarankan si Superboy untuk menggantikan kostum yang baru dengan bahan yang lebih super lagi dikarenakan suit si Superboy itu yang dikenankannya itu sudah rapuh setelah peristiwa ini mereka pun kembali ke keluarganya si Superboy begitu takjubnya mereka melihat si Clark Kent terbang bersama Superman dan menjelaskan kepada orang tua si Clark begitu juga dengan si Lowry teman wanitanya si Clark bahwa Superman ada perlu dengan Superboy yang akan menjadi tujuan utama di misi mereka selanjutnya setelah mendapatkan izin dari kedua orang tua dan si Lowry Superboy dan Superman pun kemudian pergi menghadapi invasi alien yang kembali menyerang bumi tentu saja nih si Superboy dan Superman bekerja sama sekali lagi untuk dapat membantai para alien yang sangat tidak membuat mereka kewalahan setelah perkelahian singkat Superman dan Superboy pun menggunakan teknologi Polarian untuk membuat perangkat penyetelan getaran yang membuka pusaran kembali ke realitas Earth One miliknya si Superman Superman pun memasuki pusaran tetapi para pasukan alien telah menunggunya yang kemudian menyerang mereka berdua dimana Superman menghilang entah kemana Superboy pun menjadi bingung harus berbuat apa selanjutnya memasuki cerita yang kedua yaitu asal-usul Superboy Frame di planet yang dikenal sebagai Krypton dimana seorang ilmuwan yang bernama Jor-El terlibat dalam perdebatan dengan Kryptonian Science Council ya Dewan Science Kryptonian tentang apa yang harus mereka lakukan di saat sebelum kehancuran planet Krypton dan matahari mereka akan menjadi supernova dia memperingatkan kepada Dewan bahwa planet mereka sedang menuju detik-detik kehancuran total alih-alih mengambil tindakan mereka tersebut anggota Dewan malah memutuskan untuk berunding kepada komite dengan harapan sia-sia untuk mencapai solusi marah karena ketidak efektifan mereka si Jor-El pun meninggalkan ruang Dewan untuk pulang ke rumah dan bertemu dengan istrinya Lara bersama putranya yang masih bayi yang bernama Kal-El Jor-El dan Lara kemudian membuat sebuah perangkat teleportasi yang mereka harapkan itu dapat menyelamatkan para penduduk Krypton yang sedang sekarat ini namun tanpa dukungan Dewan yang siap pembangunan mesin tersebut tentu saja tidak dapat berjalan dengan maksimal pekerjaan proyek tersebut akhirnya menjadi tertunda Hanya saja si Jor-El mampu mentransmisikan volume materi yang kurang dari 50 pound Krypton Lara dan dia pun memutuskan untuk memindahkan bayi mereka yaitu si Kal-El yang dapat melintasi alam semesta ke dunia yang dikenal sebagai Earth Prime Nah, salah satu anggota Dewan Science seorang pria yang bernama Durkin menyaksikan eksperimen tersebut dan masuk ke rumahnya si Jor-El dia mengancam untuk mencabut diploma dan mulai merusak teleporter tersebut mesin pun mengalami kosleting dan meledak yang tentu saja dapat membunuh si Durkin yang tidak lama kemudian matahari merah Krypton pun akhirnya meletus dengan semburan percikan matahari yang intens menghancurkan planet mereka dan tentu saja meluluhlantakkan semua penduduk planet Krypton kemudian di Earth Prime sepasang suami istri Jerry dan Naomi Ken sedang mendaki hutan di pesisir New England dengan tidak sengaja nih mereka pun menemukan bayi Kal-El tadi yang ternyata terdampar dan berada di tempat itu mereka pun kemudian memutuskan untuk mengadopsi anak itu sebagai anak mereka dan si Naomi pun menamainya dengan nama Clark Kent nah di planet ini bumi Earth Prime nama si Clark Kent sudah ada lebih dahulu dan itu adalah alter ego dari buku komik fiksi pahlawan super yang dikenal sebagai Superman namun tidak seperti di buku cerita komiknya dimana si Clark Kent ini tidak tumbuh dengan ciri-ciri manusia super khusus dia tumbuh menjadi sosok remaja yang bahagia dan normal-normal saja mendapatkan luka dan sakit dimana si Clark Kent di bumi Earth Prime ini tidak mendapatkan warisan aliennya yang sebenarnya sehingga nanti setelah dia bertemu dengan Superman ketika dia dewasa baru bisa mendapatkan kemampuan dari Kryptonian nah cerita selanjutnya berawal dari sebelum cerita sebelumnya dimana suatu hari si Clark dan sepacarnya yang bernama Laurie Lemon menghadiri pesta kostum di pantai Hampton dimana si Laurie ini mengenakan kostum Putri Doyung sedangkan si Clark memutuskan untuk mengenakan kostum cosplay Superman miriplah apa yang digemarinya itu dalam karakter komik yang sering dia baca sesampainya mereka di pantai Hampton mereka bertemu dengan beberapa teman di pantai sambil duduk-duduk dengan api unggun dan bermain gitar berharap mereka pun dapat melihat fenomena kosmik yang dikenal sebagai Comet Halley nah disaat Clark dan si Laurie sedang berjalan berduaan dengan leluconnya si Clark sedang mempraktekkan dirinya untuk terbang dengan karakter superhero yang bernama Superman dalam cerita komik ya tentu saja usahanya itu gagal namun tidak lama kemudian Comet Halley pun terlintas dan kemudian cerita terjadi pada saat Superman tiba di bumi ini dimana ada pusaran kosmik terbuka di langit di atas mereka yang mengeluarkan makhluk kuat dari dimensi paralel makhluk itu yang dikenal sebagai Superman nah yang tentu selanjutnya nih ceritanya sudah kita ceritakan di awal video cerita komik ini dimulai nah itulah dia sepenggal cerita asal-usul Superboy Frame kehadirannya terjadi disaat krisis on infinite earth yang sedang berlangsung itu pun disaat Superman terjebak di bumi Earth Frame kalau tidak ya mungkin sampai sekarang ini Superboy tidak akan terungkapkan tapi setelah cerita komik The Multiversity akhirnya terungkap bahwa Earth Frame adalah bumi ke-33 cerita bumi ke-33 ini dapat kalian ikuti di serial The Multiversity ya cek aja ya videonya di channel ini tulis komentar teman-teman mengenai cerita komik ini dan pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe dan bagi yang belum ayo dong support DC Indonesia agar bisa berkembang lagi untuk membuat konten video komik cerita yang seperti ini dan akhirnya jaga kesehatan teman-teman semua semoga kita tetap sehat selalu tetaplah berpikir positif dan salam DC Indonesia karena kita pecinta DC dari Indonesia see you next time and bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati